cara membuat puding telur ceplok bahan-bahannya 3 gelas susu putih 1 bungkus tepung agar-agar 100 gram gula pasir atau menurut selera kemudian pewarna kuning untuk cetakan cetakan untuk kuning telur dan cetakan untuk putih telur caranya pertama buat kuning telurnya terlebih dahulu masak susu putih masak susu putih dari separoh takaran kemudian agar-agar kemudian tambahkan pewarna kuning masak sampai mendidih setelah mendidih kemudian masukkan ke dalam cetakan kuning telur dan diamkan sampai mengeras terlebih dahulu setelah puding warna kuning membeku kemudian lepaskan dari cetakan dan letakkan di tengah-tengah cetakan untuk putih telurnya selanjutnya buat putih telurnya masak susu putih kemudian masukkan agar-agar bubuknya agar-agar bubuknya dan tambahkan gula masak sampai mendidih setelah mendidih kemudian tuang ke dalam cetakan selamat menikmati selamat menikmati